Ya, Pak Mirsati, pemenangan nasional bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi perdana di posko pemenangan gedung HN Jakarta Pusat. Ya, rapat yang digelar secara tertutup tersebut, membahas dinamika politik hingga mematangkan strategi kemenangan atau pemenangan untuk menghadapi Pilpres 2024. Partai politik pengusung dan pendukung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengelar rapat konsolidasi perdana di posko pemenangan gedung HN MNC Center Jakarta Pusat. Rapat dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, serta Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid dan Andika Perkasa. Jadi yang dibahas tentunya konsolidasi terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Kita akan ke depan organisasi, kemudian aturan-aturan main yang nanti akan kita lakukan, saling mengisi satu sama lain, intinya seperti itu. Namanya baru rapat pertama kali. Rapat Tim Pemenangan Nasional ini juga bertujuan untuk membangun kekuatan parpol pendukung dan para relawan dalam memenangkan Janjar Pranowo di Pilpres 2024. Seluruh arahan sudah disampaikan untuk membangun ke satu paduan gerakan antara partai politik dan relawan yang diorganisir oleh Tim Pemenangan Nasional. Mulai hari ini kami akan bekerja, walaupun Mas Arsyad secara resmi belum, karena memang masih harus ada PR yang harus diselesaikan, maka saya, Mas Gatot, Mas TGB, dan para Wakil Ketua Umum yang lain, ini akan siap untuk menerjemahkan. Sehingga harapannya seminggu sekali selalu ada update kemajuan apa yang harus kami lakukan. Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo akan digelar secara rutin untuk mematangkan persiapan dan memenangi pemilu 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Ainius, melaporkan.